Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Rajab dalam membahas soal-soal asli Simawi Sosiologi. Gimana? Sudah siap belum? Yuk langsung saja kita mulai! Oke Sobat Desen, sekarang kita mulai soal yang pertama nih ya, langsung saja. Dalam hal memilih busana, Linda adalah orang yang tidak sembarangan memilih. Keterlibatannya dalam sebuah kelompok padua suara, membuatnya menyesuaikan diri dengan busana kawan-kawannya. Pada sisi lain, ia pun menjadikan pakaian ibu dan kakak-kakaknya sebagai acuannya dalam memilih busana. Yang menjadi pertanyaan adalah, hal ini menunjukkan bahwa Linda memiliki kelompok acuan. Opsi yang satu, ibu dan kakak termasuk kelompok primer. Opsi kedua, kelompok luar lebih menjadi acuan ketimbang kelompok dalam. Yang ketiga, kedua kelompok itu menjadi acuan bagi sikap, penilaian, dan perilaku Linda dalam memilih pakaian. Dan yang keempat, proses di atas merupakan antisipatory socialization untuk Linda. Nah, dari opsi sampai empat, manakah yang menjadi acuan dari si Linda atau tindakan Linda itu mengarah kepada apa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat melihat atau menjelaskan beberapa kelompok sosial menurut salah satu tokoh. Yaitu Robert King Merton. Nah, jadi ini berkaitan dengan materi kelompok sosial ya. Nah, salah satunya adalah menurut Robert King Merton. Nah, dia menjelaskan bahwa King Merton, kelompok sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada Membership. Membership Group dan Reference Group. Reference Group. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama, Membership Group itu berarti Member ya. Member. Nah, yang berarti keanggotaan. Keanggotaan. Di mana seseorang berada. Ya, dia berada di dalam suatu kelompok. Misalkan, kelompok pertemanan ya. Kelompok dalam suatu organisasi. Intinya dia itu sadar bahwa dia berada dalam suatu kelompok. Nah, atau bisa dikatakan kita sebagai, atau itu menjadi Membership Group ya. Keanggotaan dalam suatu kelompok. Kemudian yang kedua, Reference Group. Reference Group bisa dikatakan sebagai kelompok acuan. Oke, kelompok acuan. Nah, di mana kelompok acuan ini menjadi referensi bagi seseorang. Walaupun kita tidak mesti ada di dalam kelompok tersebut. Misalkan nih, kita namakan saja Linda ya. Di sini ya. Nah, Linda dia itu sangat menyukai bernyanyi. Nah, pastinya dia akan mencari referensi penyanyi-penyanyi sebelumnya yang sudah terkenal. Nah, penyanyi yang sudah terkenal itu ya. Yang menjadi rujukan bagi si Linda berarti bisa dikatakan Reference Group ya. Atau suatu kelompok juga. Nah, dalam perilaku ya. Dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Intinya kita ingin mencari referensi. Contoh dalam kita berperilaku. Walaupun kita tidak mesti ada di dalam kelompok tersebut. Itu disebut Reference Group ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada opsi jawaban ya. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan salah satu tokoh lagi nih. Yaitu ada Charles Horton Cooley ya. Nah, dia menjelaskan kelompok sosial juga ada dua. Yang pertama itu ada kelompok primer. Nah, yang kedua ada kelompok sekunder. Yang dikatakan kelompok primer berarti kelompok utama ya. Nah, kelompok utama. Contohnya apa? Seperti kelompok dalam keluarga, kemudian pertemanan ya, sahabat. Nah, kelompok itu bisa dikatakan kelompok primer. Dimana anggota yang ada kelompok itu terjalin dengan erat ya. Ikatan emosionalnya itu sangat kuat. Nah, kemudian yang kedua itu kelompok sekunder ya. Berarti di luar dari kelompok primer. Misalkan kelompok sekunder itu bisa kelompok yang sudah diatur tuh dengan aturan-aturan yang kegas ya. Misalkan di sekolah ya, kemudian kelompok-kelompok dalam suatu organisasi yang mengikat, yang resmi, yang formal gitu ya. Itu disebut kelompok sekunder. Nah, sekarang kita langsung lihat pada opsi jawabannya ya. Jadi, tindakan Linda itu ya, bisa dikatakan yang satu, ibu dan kakak termasuk kelompok primer. Betul nggak? Betul ya. Karena ibu dan kakak Linda itu sebagai kelompok primer, kelompok utama bagi Linda. Jadi, satu ini benar. Kemudian kita lihat yang kedua, kelompok luar lebih menjadi acuan ketimbang kelompok dalam. Benar nggak? Salah ya? Nah, karena Linda dalam berperilaku tadi itu tidak melihat dari kelompok luar. Kemudian yang ketiga, kedua, kelompok itu menjadi acuan bagi sikap, penilaian, dan perilaku Linda dalam memilih pakaian. Benar. Nah, jadi ibu dan kakak Linda itu menjadi acuan bagi si Linda dalam berperilakunya atau dalam mencontoh pakaian tadi. Jadi, tiga ini juga benar. Keempat, proses di atas merupakan anticipatory socialization untuk Linda. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi, empat ini tidak termasuk. Nah, berarti yang benar hanya satu dan tiga. Langsung saja kita lihat pada jawaban ya. Satu dan tiga berarti yang A salah, yang B salah. Satu dan tiga berarti yang C ya. Berarti yang lain salah. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Oke, semuanya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Langsung saja ya. Jika seorang dokter mengoperasi seorang pasien tanpa persetujuan dari keluarga si pasien, dokter itu akan dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan tindakan pidana kekerasan dan penganiayaan. Hal ini berarti norma tersebut diketahui, dimengerti, dan ditaati. Sehingga dokter dan pihak rumah sakit harus bertindak sesuai norma dan masyarakat dapat menuntut jika terjadi pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa... Oke, jadi ini sebuah soal ya yang menyatakan bahwa di mana seorang dokter, dia itu harus mengetahui berbagai kode etik yang berlaku di rumah sakit itu. Harus menjalankan operasinya, tugasnya itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, ketika dokter tersebut atau seluruh pegawai di rumah sakit itu mengerti, paham, dan menjalankan tugas-tugas mereka itu sesuai dengan aturan, berarti tindakan mereka itu... Nah, langsung saja nih kita pilih pada opsi jawabannya ya. Nah, opsi yang pertama, yang satu. Proses pembentukan lembaga terjadi secara sempurna. Betul ya? Jadi, ketika rumah sakit menjalankan aturan-aturan sesuai dengan yang berlaku, berarti proses pembentukan lembaga itu terjadi dengan sempurna. Berarti opsi yang pertama ini benar. Oke, kemudian opsi yang kedua. Lembaga sosial dianggap ada sebagai peraturan dan sungguh-sungguh berlaku. Nah, ini benar juga ya. Berarti mereka, apa namanya, menganggap bahwa aturan itu memang harus benar-benar dipatuhi ya. Jadi, dua ini juga benar. Ketiga, lembaga sosial mampu membatasi dan mengatur perilaku orang-orang dan membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Nah, ini juga benar ya. Berarti lembaga tersebut mampu tuh mengatur ya hal-hal yang harus dijalankan di rumah sakit itu. Kemudian yang keempat, internalisasi norma dan nilai berjalan baik dalam rumah sakit tersebut. Nah, ini juga benar ya. Ketika seluruh pegawainya menjalankan sesuai aturan yang ada, berarti itu bisa dikatakan norma yang ada itu berjalan dengan baik. Berarti ini opsinya benar semua ya. Langsung saja kita lihat pada opsi jawaban. Manakah yang benar semua? Berarti yang A salah, yang B salah, C salah, D salah, J, K, E semua pilihan benar. Nah, ini yang tepat. Oke? Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang E. Oke, sobat resen. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Langsung saja ya. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah opsi yang pertama, sosialisasi yang tidak sempurna. Dua, hasil proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Tiga, hasil proses belajar yang menyimpang. Dan keempat, dikucilkan atau dijauhi kelompoknya. Nah, dari opsi satu sampai empat, ini merupakan manakah yang termasuk ke dalam faktor yang menyebabkan individu dapat melakukan suatu perilaku menyimpang. Nah, kita tahu bahwa perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, makanya dikatakan perilaku menyimpang ya. Karena individu atau suatu kelompok dalam melakukan suatu pindakan itu tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya ya seseorang bisa melakukan suatu perilaku menyimpang? Nah, itu yang menjadi poin nih pada soal ya. Berarti langsung saja. Faktor ya. Penyebab. Perilaku menyimpang. Nah, yang pertama adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi yang tidak sempurna. Artinya apa? Ya, berarti seseorang tidak mendapatkan penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik gitu ya di dalam masyarakat. Nah, apalagi seorang anak ya. Jadi, ketika seorang anak tidak mendapatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi, itu akan gampang ya bagi seorang anak untuk melakukan penyimpangan. Ya, karena dia tidak paham gitu ya. Dari awal dia tidak diajarkan mana yang baik-baik. Jadi, ketika dia sudah mulai besar ya, pasti dia kemungkinan bisa melakukan perlaku menyimpang gitu ya. Itu tadi. Karena tidak mendapatkan sosialisasi yang sempurna gitu ya. Jadi, sosialisasi yang tidak sempurna bisa menyebabkan perlaku menyimpang. Yang kedua adalah Differential Association. Differential Association. Yang artinya ini bisa dikatakan sebagai pergaulan berbeda ya. Pergaulan berbeda. Atau juga terjadinya suatu komunikasi yang intens. Nah, dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Nah, misalkan nih, seseorang yang awalnya baik, tapi dia berteman dengan orang jahat. Pastinya dia ke depannya juga bisa berperlaku jahat juga. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang-orang yang jahat ya. Habis itu bisa dikatakan Differential Association. Kemudian yang ketiga, Subkebudayaan Menyimpang. Subkebudayaan Menyimpang. Jadi, ini bisa dikatakan proses lanjutan ya. Dari sosialisasi tidak sempurna. Kemudian Differential Association ya. Jadi, ketika seseorang sudah kebiasaan melakukan suatu penyimpangan dalam hidupnya. Itu bisa dikatakan Subkebudayaan Menyimpang. Berarti, kebiasaan melakukan suatu penyimpangan. Sudah membudaya dalam dirinya gitu. Setiap hari melakukan penyimpangan gitu ya. Kemudian, seseorang bisa juga mengalami, melakukan penyimpangan itu karena anomi gitu ya. Tidak ada aturan di dalam masyarakat. Nah, anomi. Anomi bisa dikatakan bahwa dalam masyarakat itu tidak ada aturan. Sebenarnya bukan tidak ada aturan ya. Aturan itu ada, tapi masyarakat itu tidak takut lagi terhadap aturan-aturan yang ada. Sehingga mereka bebas ya melakukan penyimpangan. Kemudian, yang keempat, bisa pemberian cap ya atau label. Nah, pemberian cap atau labeling kepada seseorang. Sehingga dia lama-kelamaan ya ketika melakukan penyimpangan ya biasa aja gitu. Tidak ada perasaan takut, malu lagi gitu ya. Karena setiap hari diomongin gitu ya. Misalkan, ini tukang nyuri, tukang nyuri, tukang nyuri. Jadi, kelama-kelamaan jadi kembal gitu ya terhadap perkataan itu. Jadi, ketika melakukan tindakan pencurian, dia biasa saja. Oke, dan lain-lain ya. Masih banyak. Ini beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi. Kenapa seseorang bisa melakukan suatu perilaku menyimpang. Nah, langsung saja kita lihat pada opsi jawaban lagi nih. Opsi yang A, berarti sosialisasi yang tidak sempurna benar ya. Bisa menyebabkan seorang beberapa menyimpang. Yang kedua, hasil proses sosialisasi subkubra yang menyimpang. Ini juga benar ya. Kemudian yang ketiga, hasil proses belajar yang menyimpang. Nah, itu bisa dikatakan tadi differential association. Berarti tiga juga termasuk. Empat, dikucilkan atau dijauhkan kelompoknya. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi, tidak termasuk. Berarti, opsinya yang benar hanya satu, dua, dan tiga. Sekarang kita lihat jawabannya yang mana nih. Satu, dua, dan tiga. Berarti yang A ya. Yang lain kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Gimana, Sobat Desen? Gampang kan soalnya? Sampai ketemu di video berikutnya ya.